Oke guys kembali lagi di channel vlog terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di AS Airwheel Sekarang gue lagi tukeran pasangan ya Lagi tukeran kameramen ya Mama Sally Sekarang kondisinya nih gue sama Ilham lagi di Lancer Kita mau ke Marawang ya Sekalian kita mau nyoba Ini kan mobil sebenernya dari setelah kita beli Terus kita benerin belum sempet dibawa jauh ya Belum Paling jauh banget banget itu ke Bogor Itu paling jauh Jadi belum pernah kita coba bawa yang Sampai di luar Bogor tuh belum pernah sebenernya Luar Jabodetabek Iya luar Jabodetabek masih belum lah ya Sekarang kita mau nyoba nih Kita coba bawa jauh Kira-kira gimana kondisinya Apakah Gak akan ada kendala Semoga sih gak ada kendala Soalnya kalau ada kendala Misalnya amit-amit nih Tiba-tiba mogok ya Ilham Sudah Nomor jasa marga kan ada 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 Kan usaha dulu Kita usaha dulu gitu Ya pokoknya semoga lah Bismillah Nggak ada apa-apa Kita berarti ngambilnya jangan Jangan jalur 3 terus ya Jalur 1 Lu mau doain gitu maksudnya Mau doain Antisipasi Jadi kalau misalkan mogok Nggak bikin macet tengah-tengah gitu Tinggal langsung banting kiri aja Ngambil lajur daluran Ya pokoknya Bismillah lah ya Jangan sampai ada kejadian apa-apa Bismillah semoga nggak ada apa-apa Ini dari turun mesin Belum pernah jalan jauh Jauh Dari yang sebelum ganti juga Yang pas kita beli kan Belum pernah sama sekali gitu Iya Harusnya sih Nggak kenapa-napa Karena kan biasanya selama ini Harusnya juga sekarang Nggak kenapa-napa Kan kita udah habis Berapa puluh juta ini Turun mesin Iya juga sih Harusnya Turun mesinnya sih nggak apa-apa ya Kaki-kakinya nggak tahu nih Iya masalahnya kan ini Dari yang setelah dipotong-potong velok itu Belum kita rapihin lagi nih Kaki-kakinya nih Belum nih Duh Shock breakernya juga udah kayak call over Keras Itu kalo misalnya kalian kedengeran suaranya ya Ini di belakangnya ada bunyi Gitu nih Pernya tuh mati Jadi bunyi Gitu Bukan pernya Shocknya Shocknya Oke Yang aktif yang kerja cuma pernya doang Makanya kayak call over tuh Kerasa kan kelihatan bantingannya pasti Iya Keras Tapi setelah ini tuh kondisi sebenarnya nih Kalau lu bawa nih Gimana rasanya Setirnya sih nggak geter Ini 80 lah ya Normal Oke Cuman agak buang dikit tuh Banting kiri dikit ya Iya karena kan memang belum pernah di sporing sama sekali kan ya Iya Nanti kita coba sporing aja kali ya nanti ya Bisa Nah Kita mau nyobain kaki-kakinya di Toll Layang mbak Toll Layang Yoi Itu apa bedanya memang Sama tanggal biasanya Toll Bedanya Kalo toll Layang itu Ya lebih Banyak bumpinya Karena sambungannya tuh Oh Kasar-kasar banget Maksudnya jaraknya itu lumayan lumayan Beda tingginya lumayan lah Jadi Kalo LCG sih Mobil-mobil Mobil-mobil Yang Ringan gitu Ringan Rasanya terbang Pak-pak-paknya itu Goyangannya berasa banget tiba-tiba Oh Tapi kalo misalnya kita ngomongin ya Puncangan Terus ngomongin yang Jalan nabrak gitu Harusnya sih nggak masalah ya Karena yang setelah dipotong-potong aja kan Aman 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 sebenernya kan Ya makanya bismillah lah ya Semoga nggak pernah aman-aman nih Ini sekarang Masih pagi Hitungannya masih jam 10 Kita langsung otw Ke Karawang Kita udah masuk nih Oke Kita masuk di jalan tol bergelombang Atasnya apa nih bergelombang? Hahaha Kok kini baru pernah sih lewat sini Eh baru ini lewat sini Lewat atas Lewat atas Lewat bawah Ini masih Masih tipis-tipis nih Sambungannya Iya ya Si ini-ini nya nih Kayak apa Sambungan air sambungannya Lili Ya Wuh 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 Gitu Gitu Jalan kan Ini kecepatan cuman 80 kurang Kurang 75 lah Berasa sih Tuh Apalagi buat mobil ini Tuh Yang shopnya nggak hidup ya Kelihatan ini kita goyang-goyang Ini nggak merah Kelihatan harusnya Ini Mercy belakang kita enak banget nyali manajer Kayak nggak ada beban hidupnya tuh di dalam kabin banget ya Hahaha Malum dong Oh iya bener Lah Ini mobil memang sudah jamannya Ini deh mobil itu tadi Gitu doang Sebel banget nih Kalau kita Gitu Kalau kita ada bandingan emang? Kalau kita ada bandingan ya Kalau dia tadi Gitu doang nih Kalau masih-masih bekasi sini masih agak-agak mending nih Nah ini dia udah Bekasi sini nih Ini kan baru masuk-masuk bekasi nih Iya Gitu kan Yang parah gimana? Ntar yang agak-agak Mendelep-mendelep Terus naik gitu Di Cikarang ya Di Cikarang arah Farawang tuh udah mulai-mulai Agak ngebanting Tuh 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 Ngeliat Ngeliat mobil-mobil lain Tidak tau Keryatan kan nih di belakangnya Kalau misalnya ada mobil itu kaya kaca kita kan gak ada kaca film nih, gak ada kaca film kita mau show off dari luar kayak yang mereka tuh, gitu doang gitu, goncangannya kalau ini tuh, dalamnya ekstrim ikutan, ketinggalan udah mana ban kita belakang risik ya, ban rally ini bannya lagi beleng nih ya, depan PHI 19550 yang belakang rally, aku lupa ukuran bannya berapa kayak rally lebih jelas, lebih tebel 65 apa? eh 60 65, 65 195, 65 kayaknya tapi yang rally selera 162 nih, tuh tuh, rasanya kan kucangannya lemak, lemak, kita bergoyang ini sepanjang perjalanan berarti begini doang ya? iya tapi suka heran sih kenapa? kayaknya kalau tol layang yang Jakarta Utara, Lapa Gading itu hmm bumpingnya gak segini-gini banget masih lebih mulus ya iya terus asfalnya juga gak nih, ini kan gak ada bumping nih ini keliatan tuh kita kiri kanan, kiri kanan gak rata jalanan ini keliatan karena so kita mati, gak usah kita hidup lebih halus tapi dari jalan depan namanya udah gak rata sih yang agak gelombang-gelombang itu tuh iya mungkin ikutin yang di bawahnya juga kan ada ampal jadi dinaikin di bawah ada JPO dinaikin iya aku ngeliat mobil depan tuh kayaknya enak banget gitu iya ini kita kayak trafik getar-getar gini kayak mainan pair yang di depan apa Indomart, Alphamart gitu oh iya bener gue ngerinya kalau kita mental ini headroom gue cuman nih, segini nih gue masih ada banyak lah, masih ada 6-7 jari mungkin headroom gue segini nih tinggi gue lebih tinggi dari Fitra tinggi gue 1.78 mas Fitra 1.77 kemarin mas Fitra pake ini aja udah mentok pengen kan? iya nah ini kalau gue ini karena gue minggir-minggir apa sih? nyender ini kalau gue lurus mentok tuh kalau gue tegak lurus mentok nih tapi ini memang satu mobilnya udah cemer terus jok kita juga tinggi banget karena belum digantikan kan rencana memang mau ganti astagallah kan rencana mau ganti yang bucket kan? belum diganti jadi makasih arah di karau sampai gak bisa ngomong ini mah bukan bergelombang ini jalannya siapa yang bilang bergelombang bergerigi bukan bergerigi, berpolisi tidur berpolisi tidur aduh oke ini kita udah nyampe di karawang ntar lagi udah nyampe di toko kita yang di karawang di alfa racing alhamdulillah sih selama perjalanan tadi udah ngelewatin bukan bergelombang apa namanya? tol berspikbang ya pokoknya udah itu nah nyampe alhamdulillah nyampe dengan aman selamat gak ada kendala apa-apa semoga pulangnya juga gak kenapa-napa ya buat warga karawang langsung dateng aja ke toko dimana ini? gak tau gue alamanya dimana ini? eh langsung aja dibawah deh ya nanti ada di bawah alamatnya follow juga instagramnya patokannya tuh belakang dealer Suzuki sama sebelah dealer Honda motor Honda motor tapi mantep lah pokoknya halo bang sip sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat buat kalian semuanya yang lagi mau ke karawang kali ya siapin tuh mobil mobil nih 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 for information in kali apaan? tadi kita habis isi bensin kan 200 dari Jakarta Selatan Kemang Ampera sampai karawang cuma habis satu titik petil dari full padahal ini termasuk yang boros ya lancernya yoi jadi ya masih worth it nih mobil-mobil lancernya 60 juta nih buat mobil pertama masih worth it berarti gak terlalu boros-boros banget tapi larinya kenceng halo sehat halo sehat halo gak sehat turun mesin aja 20 bro hahaha pokoknya habis isiara ini 60 juga lah ya hahaha sama-sama aja oke deh sekian dulu video kali ini gua asli tas magang undur diri sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa ingat kalak ingat halo sehat selamat menikmati selamat menikmati yang petila menikmati selamat menikmati